Saya kasih tawakan kepada seluruh yang hadir ataupun yang di rumah sedang ikutin live Setiap tahun, setiap tahun beredar kabar dan informasi serta nukilan dari satu riwayat yang meriwayatkan ada amalan sholat kodok di akhir Jumat bulan Ramadan sering muncul bahkan setiap tahun, banyak yang share, banyak yang membagikan bahkan mengamalkan yang beredar di media sosial yang riwayatnya mengatakan bahwa jika di hari Jumat terakhir bulan Ramadan dianjurkan untuk melakukan sholat kodok, tapi maaf, riwayat itu memerintahkannya adalah mengkodok sholat namanya sholat sunnah kahfara atau sholat sunnah kodok, maaf, empat rokaat dengan satu salam akan mendapatkan bahala seperti menutup kekurangan sholat kita sekian tahun yang kita tinggalkan ini riwayat ini jelas, riwayat yang salah, sesat, menyesatkan dan amaliah semacam ini yang mengamalkan empat rokaat, setujuannya katanya untuk menghapus semua tinggalan sholat kita yang kita tinggalkan dulu berapa kali sholat, semuanya ada yang ditinggalkan dengan empat rokaat ini tertutup semuanya ini jelas-jelas amaliah bid'ah amaliah apa? gak ada dalilnya gak bersumberkan dari nabi, gak bersumberkan dari ulama salaf dan amaliah ini riwayatnya adalah riwayat yang sesat makanya di beberapa kitab fikir juga disebutkan riwayat ini atau amaliah ini adalah bid'ah mungkarah bid'ah yang buruk, mungkar, harus diingkari tetapi ada riwayat yang kita dapatkan dari masyayah kita yang sebetulnya yang dimaksud adalah riwayat ini yang benar, yang dari generasi ke generasi mulai di zaman Sayyidina al-Imam Fakhrul Wujud Syih Abu Bakar bin Salim sekitar kurang lebih hampir 500 tahun, 400 tahun sekian yang lalu hampir 500 tahun yang lalu beliau mengajak orang-orang di kampungnya mengajak orang-orang di kampungnya untuk mengkodok sholat barangkali waktu-waktu yang lalu pernah meninggalkan sholat caranya bukan dengan empat rokaat salam tadi, bukan yang benar jika kita ingin kerjakan ngikutin Syih Abu Bakar bin Salim ngikutin ulama-ulama salaf dari kalangan Alawiyin para awliya yang dari generasi 500, hampir 500 tahun yang lalu sampai sekarang bahkan dikerjakan oleh guru mulia kita Habib Mar dan para habaib-habaib yang lainnya jika mau mengamalkan sholat qobo maka kerjakanlah sholat yang mereka kerjakan bagaimana caranya? caranya adalah melakukannya dulu Syih Abu Bakar bin Salim di masjid setelah sholat jumat setelah apa? dan ini bukan wajib ini cuma ingin menjaga barangkali beberapa saat yang lalu waktu kita hidup masih kecil masih awal-awal balik masih remaja dan sebagainya pernah atau bahkan berkali-kali meninggalkan sholat fardu dengan sengaja belum qobo belum di qobo maka urusan sholat ini gak bisa kalau ditinggal apalagi sudah balik ya ditinggal sudah utang harus disahur di akhirnya akan dituntut satu waktu saja satu waktu sholat ditinggal dituntut makanya jangan sampai kita menghadap Allah punya utang sholat maka Syih Abu Bakar bin Salim beristihad mengambil cara untuk menyelamatkan orang-orang kampung yang kadang-kadang banyak yang tinggal sholat mereka diajak ayo nanti hari Jumat kebetulan Jumatnya Jumat terakhir waktu itu terakhir bulan Ramadan nanti hari Jumat saat kalian kumpul di masjid selepas sholat Jumat kita bareng-bareng ikhtiat jaga-jaga melakukan sholat qobo barangkali ada sholat-sholat fardu kita yang tertinggal caranya bagaimana caranya selesai sholat Jumat boleh dikerjakan setelah Jumat di masjid sekalian boleh atau di rumah kita masing-masing boleh paham ya caranya bagaimana cara yang para habaib kita kerjakan yang pertama kali dicetus oleh fakhrul wujud jainal imam sya'abdul kadir sya'abbaqar bin salim dilanjutkan dari generasi-generasi terus dilanjutkan putranya sya'abbaqar bin salim sya'abbaqar bin salim terus dengan kaumnya setiap Jumat akhir Ramadan sya'abdul kadir diajarkan kepada anaknya kepada muridnya yang utama yaitu habib umar bin abdu rahman ala tos sya'abbu ratif ala tos sya'abbu ratif ala tos mengerjakan itu dengan muridnya dengan santrinya dengan saudaranya keluarganya terus sya'abbu ratif ala tos juga mengajarkan kepada mewariskan atau mengajarkan nyontohkan diikutin oleh santri-santrinya yang banyak termasuk murid utamanya habib umar bin salim ala tos adalah al-habib Abdullah bin alwil haddad sya'abbu ratif haddad melanjutkan dari generasi-generasi dari ulama-ulama dari wali ke wali dari ula apa namanya orang soleh ke orang soleh itu dilanjutkan setiap tahun paham ya ngikutin jejak fakhrul wujud sayyid al-imam sya'abbu bakar bin salim habib Abdullah bin al-haddad saya beratif mengajarkan muridnya anaknya keluarganya ke santri-santrinya diantara santri yang utamanya adalah habib Ahmad bin Zain al-Habshi kemudian habib abrahman bilfegih terus banyak lagi terus sampai ke guru-guru kita habib marvin hafid habib salim al-syatri habib Zain bin Ibrahim bin Sumit habib-habib kita habib abakar mashhur habib Abdullah baharun banyak sekali para masyayah kita juga bahkan habib-habib di Indonesia dulu mengerjakan saya waktu kecil lihat di masjid jamek berbes jati barang misalnya yang dulu di tengah pasar masjidnya sebelum pindah disitu habib sholat habib yaikai bersatu sholat karena ini adalah ikhtiyat mengingatkan jamaah yang dulu pernah ninggalkan sholat ayo mumpung bulan ramadhan hari jum'at di masjid kamu punya utang sholat kita kodok bareng-bareng caranya bagaimana selesai sholat jum'at selesai doa wirid kemudian ada satu yang memimpin sholat kodok dilakukan berjamaah boleh boleh mengkodok sholat jamaah boleh sama-sama utang mungkin kita punya utang imam juga punya utang ayo kita kodok jamaah boleh paham ya caranya bagaimana caranya pertama imam mengarahkan seluruh makmumnya kita saat ini pertama kali kita kodok sholat duhur kita sholat kodok sholat duhur maka niat usalli fardot duhur kodokan bukan adaan kodok usalli fardot duhur ar-barakatin mustaq bin al-kibrati kodokan kalau imam imaman kalau makmum makmuman dalam takbir saya niat sholat duhur kodok paham ya makmumnya gitu duhur seperti sholat duhur kodok duhur kayak punya utang duhur kita 4 rokaat 2 rokaat tahiyat awal tahiyat akhir salam seperti sholat duhur salam setelah salam imam ngomong lagi ke pak mum setelah ini saat ini kita sholat asar kodok sholat asar sholat asar berjamaah sholat asar 4 rokaat salam setelah itu maghrib kodok 5 waktu buhur asar maghrib isya subuh dikerjakan jamaah kodok ikhtiat jaga-jaga untuk supaya umpama ada utang sholat yang telah ditinggal kita kerjakan satu tiap tahun begitu jadi nutup nutup seh bakar bis salimun tidak menutup cuma sekali saja beliau mengatakan kalau banyak utangnya lakukan kodoknya di rumah supaya selesai utangnya jangan cuma 5 waktu saja terus selesai ini yang dikerjakan bareng-bareng di masjid yang dikerjakan bareng-bareng di masjid sekali saja duhur asar maghrib isya subuh selesai kalau dikerjakan berkali-kali sampai bukan diingatkan yang masih punya utang baik duhur atau asar atau utang berapa hari silahkan sempurnakan kalian di rumah masing-masing jangan sekali-kali kalian meninggal dengan membawa utang sholat apalagi ninggalkannya dengan sengaja ma'udzubillah amin minta ampun sama Allah kodok amaliyah baik ini untuk ngajak orang-orang yang punya utang sholat umpama misalnya kita kerjakan bareng-bareng di jumat harinya hari bagus bulannya bulan bagus kemudian tempatnya bagus misalnya di masjid atau bahkan di rumah masing-masing dengan keluarga dan anak kita kita sholat ikhtiyat ngikutin para salaf kita ulama kita para wali-wali yang luar biasa besok hari jumat kita akan mengerjakan itu semuanya umpama masih ada utang lainnya lagi penuhi utang kita dengan Allah utang sholat supaya insyaallah kita tidak punya utang sholat amin Allahumma tapi minimal untuk dikerjakan dan mencontohi orang awam dikerjakan sekali berjamaah duhur asar maghrib isya subuh 17 rokaat 17 rokaat dikerjakan berjamaah lainnya kalau masih ada utang yang belum tertutup sendiri di rumah masing-masing tujuannya adalah mengingatkan orang-orang saudara muslim yang umpama masih punya utang sholat tepat mumpung ramadhan di hari terakhir ini jumat terakhir minta ampun istighbar qodok sholatnya insyaallah ini yang namanya sholat kafara atau sholat qodok ramadhan untuk setiap tahun di hari jumat ini maksudnya bukan yang riwayat sholat 4 rokaat dengan satu salam maka semua dosa atau utang sholat kita yang sekian lama sudah tertutup enak banget dan ini yang riwayat bid'ah dan mungkaran ini tapi kalau yang qodok lima waktu duhur berjamaah 4 rokaat asar seperti sholat fardu cuma qodokan itu adalah amalan-amalan yang memang banyak ulama dan habaib kerjakan setiap akhir jumat di bulan ramadhan setelah sholat jumat bib setelah sholat jumat atau sebelum sholat bebas tapi mereka ngerjakan sholat setelah sholat jumat mumpung di masjid bareng jamaah kita ikut enggak harus hari jumat setiap kapan setiap saat cuma kebetulan waktu syekh abubakar bin salim ngajak jamaahnya untuk sholat kebetulan hari jumat mumpung kumpul di masjid sebelum pulang ke rumah diajak jadi kita mengikut langkahnya para sholihin insyaallah harinya kalau lepas kemarin jumat masih ada hari sabtu sabtu daripada enggak padahal utang secepatnya kalau bisa faham ya jadi jangan salah faham atau share riwayat yang salah nanti malah ngajak orang berbuat salah makanya yang benar adalah semacam ini tadi yang habib umar setiap jumat akhir itu memang pergi dari tarim ke inat sholat di sana dan sholat jumat dulu kita setiap tahun jumat terakhir diajak untuk kotok bersama-sama paham ya insyaallah besok kita kerjakan berjamaah selepas asar maghrib isya subuh mudah-mudahan kita sebelum meninggal sudah tidak punya utang lagi dengan Allah dan tidak punya utang lagi dengan hamba-hamba Allah insyaallah itu saja pemberian tahu dari kami supaya tidak salah faham dan memberikan apa namanya apa yang dikerjakan oleh guru-guru kita bagi yang mau ngamalkan silahkan ikuti para masyayih kita guru kita mudah-mudahan dapat berkah insyaallah wallahu'alam mohon maaf walafuminkum thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh